pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu semua bahannya ke dalam mesin roti atau mixer disini aku menggunakan mesin roti ini masukkan tepung terigu kakao bubuk gula pasir instan yeast garam halus dan 1 butir telur dengan ukuran sedang masukkan juga susu UHT disini aku pakai yang full cream kemudian masukkan ke dalam mesin roti atau mixer setelah adonannya tercampur rata dan menggumpal seperti ini kemudian masukkan mentega suhu ruangan untuk yang menggunakan mixer kalau sudah tercampur rata semuanya kemudian tutup adonan dan biarkan sampai mengembang karena disini aku menggunakan mesin roti jadi aku diamkan di dalam mesin roti sampai dia mengembang tahap yang selanjutnya siapkan loyang kemudian alasi dengan kertas baking kemudian potong adonan menjadi 13 bagian masing-masing beratnya 63 gram selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah adonan semuanya dipotong menjadi 13 bagian sekarang kita siapkan rolling pin dan aku kasih sedikit dengan tepung terigu biar tidak lengket ambil satu adonan kemudian pipihkan seperti ini kemudian masukkan coklat keping disini aku menggunakan 50% coklat keping hitam lipat adonan menjadi 2 bagian kemudian tambahkan lagi coklat kepingnya di atasnya seperti ini kemudian lipat lagi dan setelah itu kita kunci ya biar nanti coklatnya tidak pada keluar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai semuanya sekarang kita tutup menggunakan kain bersih dan biarkan adonan mengembang 2 kali lipat setelah adonan mengembang 2 kali lipat sekarang kita olesi dengan susu dan putih telur ini aku campur selamat menikmati sekarang kita panggang dengan suhu 300 derajan selama 30 menit nah ini dia setelah dipanggang 30 menit ini hasilnya seperti ini montok-montok dan tentunya lembut banget ya guys oke sekarang aku mau cobain oh wow nih coklatnya wah semangat manisnya pas itu dia tadi video dari aku semoga video ini bermanfaat untuk kalian sampai jumpa di video aku selanjutnya see you on my next video bye bye